Halo, saya ingin melihat mobil Halo, Pak Kamu kenapa layanin semua macam customer? Kamu lihat aja kakinya Mana bisa dia nyetir? Sudahlah, jangan buang-buang waktu kamu dengan orang seperti ini Siar dia Tapi Eh, Pak Bapak beli mobil ya? Kalau begitu, Bapak datang di tempat yang tepat Halo, Pak Bapak ingin melihat mobil seperti apa? Biar aku bantu tunjukin Barusan saja, bukannya manajermu menyerumu mengusir aku keluar ya? Maaf, Pak Bukan begitu maksud dari manajer saya Saya mau kili dia untuk meminta maaf kepada Anda Kamu lebih baik dari para manajer kamu Tapi Kamu melawan dia seperti ini Apa kamu tidak takut dipercaya? Visi dari showroom kami Adalah melayani semua pelanggan dengan sama baiknya Sedangkan Anda sudah masuk ke showroom kami Sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani Anda dengan pelayanan yang terbaik Kalau begitu Kamu antarkan saya lihat mobil yang lain ya Baik Showroom kami memiliki berbagai jenis mobil yang lengkap Orang seperti ini bisa masuk ke showroom kalian Bukannya kurang pantas Kalau gitu, saya mau beli di showroom lain aja Eh, Pak Pak Kamu nggak apa-apa kan? Aku tidak boleh menyentuh Sekarang aja kamu masih duduk di kursi roda Jalan aja nggak bisa Apa kamu bisa nyetir? Jangan bercanda deh Kamu sadar nggak? Kamu sedang bicara apa? Apa? Kakimu itu sudah begitu Apa kupingmu masih tidak bisa mendengar dengan baik? Aku sudah bilang Cepat pergi Apa kamu tidak takut aku melaporkan ya? Oh, enggak Aku takut Coba aja laporin sana Apa kamu nggak tahu Pacarku adalah wakil direktur showroom ini? Showroom ini semuanya adalah milik dari King Kevin Group Lapor aja sana Nah, kalau kamu berani Itulah Bawa pergi kursi roda kusukmu itu dari sini Sepertinya kamu sudah keterlaluan ya Bicara seperti ini Saat ini bukan saatnya Kamu seolah menjadi guru untuk mengajari saya Kita di sini sedang berbisnis Bukan malah jadi tempat penampungan disabilitas Kalau kamu belum bisa menghasilkan kamu banyak Sebaiknya kamu nggak usah banyak ngomong Kamu kenapa bisa bicara seperti itu? Apa yang aku katakan itu benar Karena kamu tidak tahu posisinya di mana Kamu bersama orang yang duduk di kursi roda ini Pergi sana Kamu Kalau aku bilang tidak bagaimana? Apa hakmu untuk mengusir saya? Kalau kamu sekarang masih mau mengakui kesalahanmu Aku tidak akan membawa masalah ini lebih jauh lagi Kamu nggak usah sehebat di sini Sadar dan cepatlah pergi Jangan sampai aku panggil sapang untuk mengusir kalian berdua dari sini Aku sudah memberikan kamu kesempatan ya Tapi kamu sendiri yang nggak mau Kalau begitu jangan salahkan aku ya Oh oke Kamu nggak mau pergi juga ya? Skuriti 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 Ada ribut-ribut apa ini? Sayang Hari ini ada orang gila yang membuat keributan Dan dia nggak mau pergi Kamu harus bantu aku ya Bukankah kita sudah setuju Untuk saling jaga jarak saat kita di kantor? Hari ini Ada orang dari kantor pusat mau datang memeriksa Jadi Jangan sampai terlihat tidak baik ya Pokoknya aku nggak peduli Hari ini kamu harus bantu aku Iya-iya sayang Kamu jangan marah ya Nanti kalau marah jelek loh Siapa sih yang berani membuli pacarku? Direktur King? Direktur King? Dia Direktur King dari King Kevin Group Sayang Apa kamu nggak salah orang? Kamu tidak pernah bertemu Direktur King? Aku sudah pernah Direktur King Anda datang kenapa tidak memberitahu lebih dulu? Jadi Kami bisa lebih bersiap-siap Aku sebenarnya ingin memberitahu padamu Tiba-tiba melihat drama seperti ini Pacarmu ini Menyuruh aku pergi dari showroom ini Ketika aku memakai kursi roda Menurutmu Aku harus bagaimana? Direktur King Dia ini tidak paham dan mengerti Bahwa perusahaan ini Showroom ini semua milik Anda Kalau Direktur mau melakukan apa saja Lakukan saja Masih belum mau minta maaf juga Cepat Cepat minta maaf Direktur King Sepertinya ada yang salah dengan mataku ini Direktur King mau mobil yang ini kan? Aku ambilin dulu ya kuncinya Sepertinya Kalian berdua Belum mengerti Masalah ini ada di mana Dan yang terpenting dari sebuah pelayanan Adalah bagaimana kalian memperlakukan Semua orang sama Tetapi Kalian sama sekali tidak melakukan Hal yang paling dasar sekalipun Direktur King Saya tahu saya salah Saya minta maaf Saya janji Saya pasti akan berubah Janji pasti berubah Kalian tidak dibutuhkan lagi Di King Kevin Group ini Kamu dipecat Direktur King Kalau perusahaan Anda Pengen cari karau yang seperti saya lagi Sepertinya Akan susah Anda lihat aja Siapa bilang tidak ada Aku lihat Dibandingkan dengan kamu Dia lebih cocok Jadi manajer showroom ini Apakah kamu bersedia menjadi manajer showroom ini Saya bersedia Sayang Dan kamu satu lagi Kamu sudah melakukan nepotisme Dan mengambil keuntungan sendiri Orang yang seperti kamu Tidak akan bisa bertahan Di King Kevin Group Kalian berdua Urus sendiri surat pengunduran diri kalian Tapi Direktur King Saya Apa? Apa aku harus panggil Sapam untuk mengusir kalian berdua keluar?